Intro Wakapolda Metro Jaya Brigjenpol Wahyu Hadiningrat menghadiri apel gelar pasukan pengamanan malam tahun baru di lokasi wisata Ancol yang dilakukan di gedung Ekovensyen Jakarta. Wakapolda Metro Jaya Brigjenpol Wahyu Hadiningrat mengatakan terdapat potensi keramaian yang tinggi menjelang malam pergantian tahun di lokasi wisata Ancol. Oleh sebab itu, TNI Polri bersinergi dengan mengerahkan 1.500 personil untuk melakukan pengamanan di lima titik akses masuk Ancol. Di Ancol, kalau kita lihat data pada tahun 2017, memang tingkat pengundungnya cukup tinggi. Jadi di puncak jam 12 itu, statistiknya menunjukkan bahwa angkanya sampai dengan 200.000 pengundung. Untuk itu, kami, TNI dan Polri, menggelar pasukan sejumlah 1.500 personil untuk melakukan pengamanan ini. Adapun Ancol ini terdiri dari lima pintu, lima pintu akses. Di situlah nanti kita akan memainkan juga pengamanan pintu itu. Dan kita juga harus siapkan pintu-pintu tersebut, jam berapa pintu berapa itu bisa masuk, jam berapa pintu itu ditutup. Jadi mulai pintu barat, timur, dan sebagainya. Itu nanti dikelola oleh LAPORES dan Jajaran. Di wilayah Jakarta sendiri, terdapat tiga tempat dengan potensi keramaian yang tinggi menjelang pergantian tahun, diantaranya Ancol, Monas, dan Taman Mini. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!